Intro Babak semifinal Liga 3 Indonesia Sona Sulawesi Selatan 2019 terus bergulir. Empat tim masih bersaing merebut satu tiket ke babak putaran tingkat nasional. Pada laga kedua, tim PS Nenek Malomo menahan imbang atas tuan rumah perspin Pinrang di Stadion Bauma CP Minggu 27 Oktober 2019. Laga kedua kesebelasan sebelumnya pernah bertemu di fase sebelumnya juga berakhir seri. Kembali kedua kesebelasan bertemu di babak semifinal dan kembali berakhir dengan skor 2-2. Dua gol diciptakan pemain PS Nenek Malomo yakni Muhammad Fadli dan Arman. Dengan hasil imbang ini, PS Nenek Malomo sidrap memuncaki kelas semen sementara dengan torehan 4 poin dari 2 kali laga menang 1-0 atas Persi Jojeneponto dan Seri saat menghadapi tuan rumah perspin Pinrang. Dengan hasil ini, PS Nenek Malomo bertengger di puncak kelas semen sementara dengan 4 poin, disusul Persi Jojeneponto di posisi kedua dengan 3 poin. Sedangkan Perspin dan Gaspa mengoleksi masing-masing 2 dan 1 poin pada posisi 3 dan 4. Laga terakhir atau penentuan dihalat pada selasa 29 Oktober 2019. PS Nenek Malomo akan ditantang Gaspa Palopo yang akan digelar di lapangan Malimpung Pinrang dan dilanjutkan Laga Perspin Pinrang vs Persi Jojeneponto di Stadion Baumasepe Pinrang. Tim Liputan, AJP News Tim Lipafa, Tony Liputan, Merry injured tidak puncak Tim Liputan, AJP Shark haris kelas Tim Liputan, AJP osoium